Di kampus itu tuh suka banget bahasa-bahasa slang yang emang cuma ada di kampus itu aja, gitu. Nah, sisi tipsi itu adalah bahasa slang di kampus tersebut. Kita pengen dikenal hanya di IKJ awalnya, namun Tuhan dan semesta berkata lain mungkin kita diberi tanggung jawab lebih untuk bisa dikenal di hal layak umum, gitu. Terima kasih telah menonton! Halo, boys. Kembali lagi di Hobbs Music. Kali ini kita kedatangan band nih, salah satu band India di Indonesia. Tanpa lama-lama langsung aja kita panggil Sisi Tipsi. Wuuuh, yeay, yeay, yeay. Silahkan, kak. Halo, pak. Halo. Halo, pak. Aku Jessica, silahkan duduk. Halo, pak, kak. Gimana kabar ini? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya. Dan diberikan kesibukan. Kita sibuk di sini. Harus, bersyukur. Betul banget. Kali ini kita sisi tipsi kedatangan dua member nih ya. Yes. Boleh nih. Mungkin bara Hoppers nih yang belum tahu nih, kakak-kakak ini namanya siapa sih sama sebagai apa boleh diperkenalkan. Kita sebetulnya Hoppers. Hoppers ya. Hoppers. Boleh. Di kamera yang mana nih? Admin? Yang ini. Oh, ini. Oke. Banyak kamera. Halo, Hoppers. Aku Rian di gitar. Gue Ojan di vokal. Lalu ada Eka. Jessica. Jessica ya. Jessica back di vokal. Kalau Eka ini ya, back apa, panggung aja. Belakang panggung aja. Iya, belakang panggung. Iya, iya, iya. Fansnya Jessica. Jadi Sisi Tipsi itu berlima. Ada Rian gitar, gue vokal. Terus ada Eka di kontrabas. Terus Adit Dram sama Amor Rosso di trombone. Namun Amor sama Eka sedang sakit dan Adit lagi OTV ke sini. Oh, lagi OTV. Dia lagi persiapan pernikahan. Dia ceritanya. Oh, wala. Mau happy ini ya. Kalau ini Hoppers ya, amin. Amin. Sebelum lagi. Sukses sampai hari, kak ya. Amin, amin. Amin. Oke, nah kakak Rian Sisi Tips ini. Kak Ojan sama Kak Rian tadi ya. Kesini nih, Hopps mau promosi lagu baru. Yes, benar. Tapi sebelum kita masuk ke lagu baru nih, mungkin Pak Rovers ingin lebih mengenal, lebih dalam Sisi Tipsi. Oke. Aku mau tanya-tanya nih soal Sisi Tipsi, boleh ya? Yes. Oke. Ini mungkin pertanyaannya sangat-sangat, apa ya, standar ya? Umumnya. Gue masih nebak nih, kenapa namanya Sisi Tipsi kan gitu kan? Iya. Tapi kalau pertanyaannya, jawabannya udah tau lah ya. Nah, boleh kenapa namanya Sisi Tipsi? Iya. Jadi gini, kebetulan kampus kita ini dekat banget juga dari kantor Hopps gitu. Oh, iya apa? Yang tadi IKJ waktu itu. Oh. Di sini, di sini kesannya Jakarta. Jadi, di kampus itu tuh suka banget bahasa-bahasa slang yang emang cuma ada di kampus itu aja gitu. Nah, Sisi Tipsi itu adalah bahasa slang di kampus tersebut. Yang artinya CCTV gitu. Oh, Sisi Tipsi. Jadi sosial yang umum ya, yang umum yang gak, apa ya, yang gak terlalu, apa ya, gak terlalu ekspert dalam artian, ekspert dalam artian apa ya, rumit dalam artian. Gak terlalu fiktif ya. Iya, gak terlalu fiktif. Ya, kita umum-umum aja deh. Let's say misal kayak curangkor gitu, nyolong korek gitu kan, ya kayak begitu loh. Umum aja. Namun kenapa namanya CCTV itu, CCTV itu, analoginya seperti mata lensa karya kita, autentik. Tidak bisa diganggup-gugat dan, ya, layaknya CCTV. Iya, layaknya CCTV. Keren banget ya. Aku baru tau, CCTV-nya aku kira ada hubungan sama ini. Sama CCTV-nya, ya itu banyak. Aku kira ini. Semua orang masih kira gitu, CCTV. Karena mungkin lagu, saat itu lagu yang kecah itu, Alkohol yang tahun 2000. Kita rilis sebenarnya itu di SoundCloud 2014. Namun, album itu rilis 2016. Jadi, 2015 kan pecah-pecahnya banget tuh, Alkohol kan. Karena kantor itu, banyak orang kira CCTV adalah CCTV. Iya, CCTV. Ternyata lebih meaningful, Hoppers. Lebih deep ya. Itu bahasanya, bahasanya... Gak deep banget juga sih. Ya, biar bagus nih. Iya, iya, iya. Jadi, bahasa-bahasa di kampus. Berarti kalian ini anak satu kampus sih? Satu kampus, kuliah musik. Berarti awalnya tuh, dari mana terbentuknya CCTV sih? Orang kotanya ini, ini, ini. Itu memang anak band, satu band dari kuliah atau... Anak nongkrong sih? Nongkrong sih. Kita dulu gak kepikiran-kepikiran ya. Nah, gimana tuh bisa tercetusnya? Eh, kita bikin band, yuk. Karena ada, jadi gini. Acara. Acara, iya. Di IKJ atau di art school manapun itu selalu ada Liga Seni. Liga Seni, kayak kalau di seni rupa ada KMDGI. Nah, di seni pertunjukan, kita dulu anak seni pertunjukan, ada teman-teman teater tuh namanya PT KSI. Padahal ada Teater Kampus Seni Seluruh Indonesia. Itu kayak komunitas gitu ya, Pak? Bukan komunitas, itu adalah Liga Kesenian Art School. Art School tuh kampus-kampus seni, negeri. Gitu kayak isi STSI Padang Panjang. Terus STSI Bandung, Solo, Jogja, Bali. Oh, bikin lomba gitu. IKJ, iya, Liga. Liga, 4 tahun sekali gitu, kayak World Cup. Iya juga, kayak FIFA ya. Itu cuma ada di art school doang tuh. Kayak gitu, cuma ada di sekolah seni aja. Saat itu, si STSI ini, anak-anaknya udah nongkrong 4 tahun. Udah nongkrong 4 tahun, baru sadar bahwa sana kita bisa jadi satu band. Akhirnya kita nge-band pertama kali di acara itu. Nah, di acara itu pula dijadikan tanggal ulang tahunnya si STSI. Bisa dikatakan 15 Maret. Wah, berarti tahun berapa tuh, Pak? 2014. 2014 ya. Kita sebentar lagi, 15 Maret tahun 2024, satu dekade. Wah, luar biasa. Semoga sampai dekade-dekade selanjutnya. Amin. Amin, amin. Berarti dari nama CCTV itu langsung dari band itu ya? Maksudnya di acara itu langsung CCTV? Oh, dulu masih DLL, lulusannya. Oh, dan lain-lain. Iya, iya. Di Flyer dan lain-lain. Iya, tapi nama band kita waktu itu karena asal bunyi Flyover. Karena Rian kalau mau ke kosan harus ngelewatin dua Flyover. Udah ya? Kosannya di hutan kayu. Jadi asal bunyi aja udah masukin apa-apa namanya, masukin itu deh Flyover. Oh, karena nge-daftar juga ya? Iya, biar-biar. Kan, biar mempermudah teman-teman yang jadi panitia saat itu ya. Nah, terus apa yang kalian memang jendrenya tuh bukan jendrenya sih. Lebih ke indikan kan band CCTV ini. Memang masing-masing anggota tuh memang kita bikinnya indie aja kan? Atau gimana? Atau maybe personally, gue sebenarnya bukan indie-indie banget nih. Nah, sebenarnya kita pun masih belajar soal industri musik sih. Dan memang pada saat itu pengerjaan album itu independen sekali. Dan memang mungkin dikasih Tuhan jalurnya lewat indie. Dan di saat itu juga, mungkin lagi di fase industri musik itu, eranya digital ya. Tapi awal-awal nih, Spotify belum ada saat itu. Iya, jadi kita kayak rekam, gimana caranya? Supaya bisa didengar orang, masukin ke SoundCloud. Tapi niat kita, CCTV itu tidak untuk dikenal hal layak umum. Kita cuma pengen dikenal di IKJ aja. Oh, jadi anak band IKJ aja ya? Iya, karena IKJ itu tuh ada artikelnya di Rolling Stones. Majalah Rolling Stones dulu. Bahwasannya IKJ adalah school of rock kan? Memang mencetak banyak band-band indie kan? Sebut saja dari plastik. Gitu kan, Ipang, Lazuardi gitu kan? Terus sampai Rumah Sakit, Naif, Club 80s, The Adams, White Shoes and the Couples Company, The Upstairs, The Sastro. Wah, anak IKJ semua ya? Anak IKJ semua gitu kan? Bahkan yang bikin gue pengen masuk IKJ juga gara-gara gue nonton rekod itu. Zaman di Pensi, tahun 2005. Di Sumateri Bojonegoro, di Kuningan. Itu yang bikin gue pengen masuk IKJ dulu. Gitu, jadi kita pengen dikenal hanya di IKJ awalnya. Namun Tuhan dan semesta berkata lain mungkin kita diberi tanggung jawab lebih untuk bisa dikenal di halayak umum. Gitu. Keren banget ya. Terus, nah, karena tadi sempat dibicarakan lagu alkohol. Booming banget saat itu. Itu tuh proses pembuatan alkohol tuh dari, kalian nulis lagu-lagunya sendiri? Yes, iya kita. Ketika lagu alkohol itu booming, apa yang kalian rasakan? Kayak, ah, gak nyangka kah? Atau? Kepedean ada. Kepedean? Kau mau nafik. Kau apa-apa? Kan bangga, pride-pride. Ada hal lucu sih mungkin ya. Gue mungkin jawab dengan cerita gue. Ini aja ya pengalaman pribadi gue. Jadi gue waktu itu balik dari kampus, waktu itu masih suka, apa ya, masih ada beberapa. Masih nerusin kuliah. Kalau gue soalnya putus kuliah nih. Karena disini-putus disini, dia lulus. Dia lulus. Gue balik ke rumah gitu, gue mampir ke warkop. Gue mampir ke warkop, gue bagi makan mie. Tiba-tiba ada yang muterin lagu alkohol disitu. Disitu gue kayak rasa, oke. Lagu gue. Gak sekedar dinikmatin di IKC doang. Ternyata di warkop juga. Di warkop juga. Padahal warkop gak jual alkohol. Padahal di warkop gak jual alkohol. Cuman mungkin di kolongnya ada intisari, kita gak tau. Gak apa-apa ya, sebut merek ya. Iya, gak apa-apa. Sebenarnya kokolah, isinya bukan kokolah. Iya, 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 begitu. Oh, semenjak saat itu baru mulai tuh kan alkohol naik. Iya. Terus kita diundang ke pensi-pensi. Awalnya dari kampus. Dari kampus-kampus sih. Kampus-kampus UI gitu, dan lain-lain. Terus baru ke pensi-pensi. Sekarang udah festival-festival juga kan. Iya, festival-festival. Oke, nah. Aku mau tanya nih. Apa sih yang selalu dipersiapkan kalian nih. Untuk bisa terus tetap eksis di dunia permusikan Indonesia. Karena kan sekarang kan. Dunia musik itu di Indonesia tuh sangat-sangat luas sekali. Apa sih yang dipersiapkan CCTV untuk bisa bersaing gitu. Di dunia entertainment musik ini. Bergaul sih. Bergaul dan belajar sih. Bergaul dan belajar. Iya, bergaul dan belajar aja sih. Kalau untuk industri-nya ya. Kalau untuk menjadi musisi-nya terus latihan sih. Udah gitu aja. Kalau untuk di industri-nya kita bergaul dan belajar. Terus ya. Di berbagai macam aspek apapun sih. Kita emang harus terus bergaul dan belajar gak sih? Kalau menurut gue ya. Betul banget. Orang yang sarjana aja kan ada yang kakek-kakek nenek-nenek kan. Terus bener-bener. Terus aku mau tanya deh. Itu kalau lulusan IKJ gitu tuh gelarnya apa sih? SSN. SSN? Iya. Sana-sini nongkrong. Enggak, sarjana seni, sarjana seni. Lo liat aja ya. Maksud gue. Oh, sarjana seni ya? Iya, SSN. Ada MSN. Magister Seni. Oke, oke. Iya, itu bisa juga. Nah, oke. Sekarang kita mau masuk nih ke romansa di SMA. Iya. Nah, ini lagunya tentang apa sih, Kak? Hal yang kita kangenin sama SMA sih sebenarnya. Tapi yang dibahas juga masih ala sisi tipsi gitu. Yang gue kangenin. Jadi gue kan orangnya belak-belakan kalau nulis lirik ya. Yang gue kangenin zaman SMA itu cabut bareng-bareng. Sama pas udah mau weekend. Udah mikirin nih. Sabtu minggu kita ngapain nih, boy? Gitu. Party dimana kita ya? Gitu. Udah sesimpel itu aja. Sesimpel itu aja. Dan saat kita dengerin ke teman-teman juga. Banyak yang relate dengan lagu ini. Karena memang sampai teman gue yang pinter banget nih. Yang dulu juara olimpiada matematik. Oke. Ya, gue dengerin lagu ini relate juga. Maksud gue memang gak munafik ya. Mungkin ya. Mayoritas nih ya. Tapi ya. Pasti mayoritas. Orang yang kangen SMA itu bukan pas lagi pelajaran ya kayaknya. Bukan. Ya kan? Kamu juga kan? Bukan. Momen kebersamaannya. Lawak-lawaknya. Komedinya gitu kan. Kayak gitu. Tapi apa hal ternakal yang pernah kau udah ngakuin di SMA? Waduh. Nah. Apa hal ternakal. Abis ini karyanya nih? Siap nih. SMA 4 tahun ya. Jadi gak perlu dijelasin lagi. Pengakalannya kayak gimana. Ternakal ya? Oke. Boleh. Ada salah satu momen gue. Pokoknya gue kelas 1 itu 2 episode aja. Oke. Sekarang kelas sebutannya apa? Kelas 10 ya? 10? Iya. 10 sepas 12. Iya. Kelas 10 gue itu 2 episode. Itu aja. Wah. Gak perlu dijelasin lagi lah. Pengakalannya kayak gimana. Oke. Kalau karyanya nih. Gue bolos sih. Gue jarang banget masuk dulu. Oh gitu. Seminggu tuh berapa kali masuk? Gak. Jadi gue tuh masuk pelajaran pertama aja. Terus sisanya gue serahin semua apa yang gue punya sama temen-temen gue. PR-PR gue sih. Oh gitu. Gue cabut. Cabut. Gak ketahuan tuh? Gak ketahuan. Dan temen-temen gue gak backup gue. Jadi dulu gue terus. Luar biasa. Itu temen for life gitu kayak gitu. Gue tuh pernah ketahuan. Apa bergaul di dua sisi. Kayak yang nakal-nakal gue dikangenin. Yang pintar-pintar juga seneng main sama gue. Oh. Jadi enak banget kalau bolos. Pernah ketahuan tadi bolos? Pernah. Pernah. Pernah iya. Dulu kalau bolos ke rumah kan ya? Apa? Bolos kemana sih Kak? Gue banyak men. Studio. Ke rumah temen. Gitu-gitu. Oh tapi masih baik ya. Bolosnya masih baik ya. Dikirain bolosnya kemana gitu. Main kemana. Enggak. Ke rumah gitu kan. Enggak. Enggak ya? Gue suka yang kendor-kendor lah. Peace-peace aja gitu. Peace aja ya. Sinta damai ya. Harusnya pertanyaan diganti. Buat zaman sekolah tuh. Ngeteng rokoknya mampunya berapa batang? Betul. Nah. Berapa pang ya? Vivala ngeteng. Sudah ngeto ya? Dulu ngetengan ya? Ngeteng gitu ya. Karena belum mampu yang sepak kan? Iya. Belum. Lucu banget. Dan yang konyolnya dulu. Gue tuh. Kelas 2 SMP kan udah dibolehin ngerokok ya di rumah. Oke. Jadi semua temen-temen gue. Itu numpang ngerokok semuanya. Ini cerita lucu banget. Iya. Jadi ya. Yaudah. Bolosnya ke rumah gue. Buat ngerokok bareng ya? Iya. Ini rumah dia tongrongan ceritanya dulu. Oh Allah. Jadi ini. Kebetulan dia juga bukan di Jakarta SMA-nya. Iya. Gue di Lubuk Linggau. Di Palembang. Oh Palembang. Berarti semua. Gue pas baru kuliah di sini. Oh kuliah baru ke Jakarta. Merantau ya. Merantau. Jadi IKJ itu mostly memang bukan anak-anak Jakarta. Dari DR sampai dari Papua. Jadi kayak kalau kita ngeliat IKJ itu. Bener-bener Nusantara lah. Indonesia banget. Plural banget. Kulturalnya juga banyak. Yes. Tolerannya luar biasa lah intinya. Keren banget. No hard feelings lah. Nggak ada Sarah di sana. Bercandanya pake Sarah. Iya. Tapi no hard feelings. Nggak baper ya? Nggak ada yang baper di sana. Kalau di sini jemputan Bapak aja bisa baper. Waduh. Itu dia bener-bener. Ini kan jadulnya romansa di SMA. Berarti isinya nggak ada romansa-romansanya nih ya? Iya. Romansa suka duka. Karena yang poinnya adalah. Itu ada tagline di dalam lirik itu. Kebersamaan membunuh rasa sungkan. Dalam dinamika pertemanan. Itu dia romansanya. Berarti bukan biasa kan. Romansanya kan identik dengan cinta kan? Iya. Ini enggak ya? Lebih kan. Iya itu cinta juga. Cuman cinta ini kan bukan soal pasangan. Bukan hanya pasangan. Pasangan dua insan lagi. Iya lawan jenis. Nggak cuman itu kan. Kangen masalah-masalah SMA. Romansa teman-teman. Bareng teman-teman gitu ya. Iya. Cinta sama teman-teman. Cinta sama pacar orang. Aduh. Di lagu religi pun itu lagu-lagu romansa ya kan? Romansa lo ke gereja. Romansa ke masjid. Romansa lo ke pihara. Ya itu romansa. Keren banget. Untuk proses pembuatan lagunya sendiri nih Kak. Ini butuh waktu berapa? Kayaknya yang lama tuh Riannya. Kepeg juga ya? Maksudnya emang Rian yang bikin gitarnya. Jadi gini. Lucu sih cerita-cerita soal lagu ini. Cerita lagu ini tuh Rian udah punya materi. Gitar. Dengan verse. Notasi verse ya nah. Notasi verse awal. Itu Rian yang buat. Gue di calling. Gue ke tempat ya Rian. Terus Jan ini gue ada materi nih. Seru nih. Abis itu. Tanpa pikir panjang gue langsung bikin lagunya soal SMA. Dan gue selesain sampai notasi ref. Dan lirik-liriknya juga. Kalau untuk ya kurang lebih mungkin beberapa jam kali ya selesai. Cepet ya. Cuman proses perekamannya ini yang agak lama gitu. Pending-pending. Karena waktu itu juga lagi pandemi. Ada pasalnya itu kan. Makanya jadi pending banget. Perekaman juga ya. Iya. Terus tadi juga aransemennya gitarnya keren banget. Nah buat kalian yang mau tau performance live-nya CCTV sih ya. Langsung aja cek di Hobbs Live Music abis ini. Keren banget kita re. Wah. Berhasil banget. Keren banget. Berarti kira-kira dari proses pembuatan awal sampai akhir itu butuh berapa lama tuh? Dua bulan. Sampai akhir itu. Sampai akhir mungkin ya ada dua bulan. Ada dua bulan. Cuman itu kayak ke pending setahun terus kita stop ya. Apalagi. Terus ada kita rombak lagi aransemennya. Ada rombak lagi kita bongkar lagi. Iya. Karena tantangannya tuh seru. Tantangannya menjadi gini. Boleh. Apa tuh tantangan. CCTV sih kan biasa dengan musik yang grandek, royokan gitu kan. Karena instrumen kita kan memang banyak gitu kan. Kontrabass, trombon gitu kan. Ada saksofon juga additional kita juga ada. Kadang ada percussion juga gitu. Nah lagu ini itu sebenernya dengan gitar dan vokal aja udah cukup. Gitu kan sebenernya. Jadi gimana caranya materi ini bisa didengar masyarakat. Namun kita semua mainnya nahan gitu. Kayak kontrabassnya cuma satu doang. Nahan. Oh iya iya. Itu tantangan yang paling. Bikin lagu mele itu sulit loh temen-temen. Gak cuman modang nangis doang. Gak modang nangis doang. Gak modang sedih-sedih. Karena terbiasa rame ya Kak ya. Iya. Kita berani ya keroyokan. Oh sendiri kalau berani ya. Turun kita kalau sendiri. Enjoyable togetherness. Oke. Keren banget nih. Nah apa sih pesan yang berusaha kalian sampaikan kepada para pendengar di dalam lagu ini? Pesan. Kayaknya lagu itu udah cukup menyampaikan pesan deh kalau kalian baca liriknya. Itunya. Kita cuman pengen ngajak kali temen-temen semua untuk nostalgia. Nostalgia aja sih ke SMA gitu. Kayak. Jangan lupa untuk subscribe. Eh gimana? Bukan gitu ya. Eh bentar. Abis ini ya. Abis ini ntar. Maksudnya. Jangan lupain lah masa-masa itu. Karena itu adalah masa-masa dimana kita tumbuh menjadi pribadi yang sekarang kan. Terlepas mungkin ada kenangan buruk disana. Terlepas ya mungkin gak semua orang juga merasakan kebahagiaan tentu disitu. Cuman ya jangan dilupain lah masa-masa di SMA juga. Dan masa itu gak bisa diulang lagi. Betul sekali sumber hidup ya. Itu kalau daftar lagi pasti ditolak. Iya gak bisa. Faktor U ya. Faktor U. Karena menurut aku juga SMA itu salah satu fase kehidupan yang bikin personally orang sendiri itu kan. Masa-masa SMA keren banget deh. Nah apa sih harapan untuk lagu ini ke depannya nih? Ya harapannya sih bisa fiturin sama Led Zeppelin. Oh jauh ya? Oh Awin, kita tahu yang ini aja. Awin, Awin. Oke. Ya sebenarnya simple aja sih menjadi warna baru. Bagi Belantikan Musik Tanah Air aja udah cukup sih. Ya kita CCTV ada disini mengambil peran untuk menjadi bagian dari Belantikan Musik Tanah Air. Dan ini kayak lagu yang paling beda dari lagu CCTV yang lain. Iya bener. Karena tadi paling sepi. Berarti abis ini mau ada lagi gak kak? Apa mau single-single lagi terus nanti ada EP? Iya kita single-single menuju album. Menuju album. Doakan di satu dekade nanti kita akan rilis album. Wih amin kita nantikan. Boleh nih kak sekarang dipromokan lagunya kepada para hoppers ini? Untuk hoppers semua, kalian bisa mendengarkan romansa di SMA, di digital platform manapun. Dan kalian bisa nikmatin juga mau di atas gunung. Asal jangan di tengah laut. Dalam, lebih tempatnya dalam. Dalam laut. Tengah laut biasanya masih ada sinyal tuh. Iya, cuman agak mati. Tapi tergantung provider yang mana. Betul. Sutetnya terdekat yang mana ya? Itu dia. Oke, nah kalau mau lihat update-updaten dari CCTV ini, cek kemana nih para hoppers ini? Kalian bisa lihat Instagram CCTV, kalian juga bisa lihat aktivitas kita. Instagram, TikTok, Youtube, Trades, dan Twitter. Oke, jangan lupa hoppers ya. Didengerin lagunya, ditonton musik videonya, di follow. Oh iya ada MV kita juga, benar-benar. MVnya juga lucu tak? Tentang anak-anak sekolah gitu MVnya. Iya, iya, iya. Kita kerjasama sama kita production. Dibantu dan dibantu juga sama dua aktris dan aktor yang luar biasa. Rangga Natura dan Nadine Immanuela. Oke, jangan lupa hoppers ya. Ditonton, di like, di subscribe, di share pokoknya semuanya. Nah, Ophorn. Sekarang kita mau main game nih sama CCTV nih. Bisa dilihat kan udah ada gitar nih ya. Langsung aja kita mau tantang sisi tips ini untuk bikin lagu temanya, mantan percintaan. Boleh nih. Boleh mau bikin satu full song, rap, bridging-nya doang, juga boleh. Terserah. Beri siap nih. Siap. Oke. Yuk. Anak fungsinya beda ya. Itulah lagu mantan, karena lagu mantan gak perlu dibahas. Selesai lagunya nih. Selesai. Bercanda, bercanda, bercanda. Oke. Boleh nih. Asik. Oh mantan, kau lah yang paling menyebalkan, kau lah yang paling tidak sopan, cuman modal baktir ketan. Oh mantan, selalu cari perhatian, namun mau sampe kapan, spam aku terus di Instagram, banding kau pulang saja mantan. Keren banget ya. Kayaknya tuh lagunya pre-production deh. Bentar lagi official keluarginya. Keren banget. Tapi kadang emang suka ini ya. Lagi nongrong, main-main, langsung gak lagu. Bikin lagu CCTV semua ya. Terus kayak gini-gini. Alkohol begini. Berabur Rindu. Berabur Rindu, agak seri Steka tuh. Kayak, apa nih, Joni Santai begini. Keren banget ya. Keren kan nih, jiwa musiknya, musikalitasnya tuh luar biasa banget tuh. Keren banget. Oke, nah cuman kita lagi seru-seru nih, cuman sayangnya waktu kita udah mau selesai nih. Jadi kita hops, dari hops kita mau beri doang. Thank you banget. Terima kasih juga buat Jessica, buat hops dan hoppers tentunya. Tentu banget, thank you banget. Semoga lagunya sukses terus. Amin. Semua-semuanya tercapai. Amin. Sama abung tadi buat nanti satu dekadet ya. Yes. Aku amin. Amin pokoknya. Amin. Jangan lupa ya, hoppers ya, dengerin lagu Sisi Tipsy, Romansa di SMA. Nah, kalau gitu, aku Jessica. Kami Sisi Tipsy. Untuk diri-diri hoppers. Bye hoppers. sounding like. 1 1 1 2 2 1 2 3 3 3 4 4 5 5 Terima kasih.